Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif buka suara, perihal isu resuffle kabinet yang belakangan kembali mencuat. Tak berkomentar banyak, Menteri Arifin hanya memberikan atau meminta awak media agar menunggu. Hal ini disampaikan Arifin saat ditemui di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus 2024. Menteri Arifin Tasrif berada di Kalimantan Timur sejak Minggu 11 Agustus untuk kunjungan kerja ke Kilang atau Refinery Development Master Plan Pertamina di Balikpapan. Saat ini isu resuffle Menteri SDM kembali semakin santar terdengar. Yang belakangan muncul adalah Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Ahal Dalia yang akan menggantikan posisi Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara itu, Rosan Per Roslani akan menggantikan posisi Bahlil di Kementerian Investasi. Terima kasih. Terima kasih.